Halo, kawan-kawan. Hari ini kita akan mengerjakan soal yang kawan-kawan lihat pada layar nih. Nah, di soal tersebut kita diminta untuk menentukan lambang yang benar untuk mengisi bagian titik-titik tersebut. Nah, di sini kita akan menggunakan garis bilangan ya. Garis bilangan adalah garis lurus yang tiap titiknya mewakili suatu bilangan tertentu. Nah, kita akan menggunakan tanda kurang dari apabila bilangan A letaknya berada di sebelah bilangan B pada garis bilangan. Lalu, setelah itu, tanda lebih dari akan kita berikan pada bilangan A yang letaknya berada di sebelah kanan bilangan B. Lalu, tanda sama dengan akan kita berikan jika bilangan A letaknya sama dengan bilangan B. Nah, kita lihat ya pada garis bilangan. Ternyata angka minus 6 berada di sebelah kanan angka minus 9. Jadi, kawan-kawan perhatikan angka yang berwarna merah pada garis bilangan ya. Kalau begitu, kita tahu nih, ternyata minus 6 berada di sebelah kanan minus 9. Jadi, kita akan memberikan tanda? Iya, betul banget. Kita akan memberikan tanda lebih dari ya. Jadi, karena minus 6 ada di sebelah kanan minus 9, maka tanda yang tepat adalah lebih dari. Sehingga kalau kita tuliskan menjadi minus 6 lebih dari minus 9. Dan jawaban yang tepat adalah jawaban yang B ya, kawan-kawan. Nah, sekarang sudah selesai deh kita kerjaan soalnya. Mudah kan? Semoga kawan-kawan paham ya. Semangat terus, kawan-kawan. Selamat menikmati. selamat menikmati